Selamat pagi, pemirsa kunjungan Paus istimewa bagi kehidupan kebangsaan kita. Baik dalam tema kunjungan apolistik ini, hingga pidato di Istana Merdeka maupun di Gereja Katedral, Paus selalu merujuk pada persaudaraan, bela rasa, keberagaman, dan secara jelas menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai hal yang membanggakan dari Indonesia. Pengakuan Sri Paus akan karakter bangsa kita semestinya menyentil pula kesadaran kita. Sebab tidak akan berarti gaung Bhinneka Tunggal Ika jika tidak mencerminkan atau tidak tercermin di masyarakat kita sendiri. Hal itu pula yang dinanti selama kunjungan Paus di tanah air. Dan benarkah Bhinneka Tunggal Ika terwujud lebih dari sekedar semboyan? Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 5 September 2024 dengan tema Momentum Perkuat Toleransi bersama saya Yohana Margareta. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Bung Jaka Budi Santosa. Bung Jaka. Ya selamat pagi Mbak Ibu. Selamat pagi Bung Jaka. Bung Jaka untuk editorial kali ini sangat menyejukkan ya momentum membangun toleransi. Apa semangat yang ingin disampaikan melalui editorial kali ini? Iya ini semangat kita kebetulan kan ada momentum yang sangat bagus ya. Ada kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia. Pemimpin tertinggi umat katolik seluruh dunia. Jadi dalam pidatonya juga Sri Paus mengatakan bahwa dia kagum dengan adanya toleransi di Indonesia. Dia memuji adanya keberagaman di Indonesia negara yang begitu banyak agama, suku, etnis. Tapi sampai sekarang masih bisa menjaga kerukunan. Dan dia meminta kerukunan itu terus dilanjutkan, dilanggangkan. Dan salah satu yang dia ingatkan adalah kerukunan hanya bisa dicapai ketika pemimpin itu berkomitmen pada kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi. Atau golongan. Bukan kepentingan golongan. Bukan kepentingan kelompok. Jadi saya pikir ini adalah pesan yang sangat bagus bagi para pemimpin kita. Juga bagi para anak bangsa, seluruh anak bangsa kita. Agar toleransi terus ditingkatkan. Agar kerukunan terus dijaga. Sehingga kita betul-betul menjadi negara yang dineka tunggal ika dalam arti yang sebenarnya. Nah selain tadi pesan dari Paus itu juga bisa kita artikan sebagai pujian juga untuk bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang di halaman 2 ya ini Bu ya. Untuk headline lainnya terkait dengan Paus puji kerukunan di Indonesia. Dimana kunjungan Paus Franciscus memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan. Selain kesederhanaan ketika datang ke Indonesia. Tapi ternyata Paus juga benar-benar sangat memiliki kesan yang baik tentang Indonesia sendiri. Kita takut bangga tepatnya ya dengan pujian Paus ini. Tapi gak boleh puas sampai disitu. Betul, betul. Dan ini salah satu yang langsung dikutip Paus dalam pidatonya di Istana. Dia sengaja mengutip bineka tunggal ika sebagai sebuah realitas yang betul-betul membuat dia kagum. Bagaimana sebuah bangsa sebesar Indonesia, sebuah bangsa dengan begitu banyak keberagaman tetapi bisa tetap menyatu hingga sampai sekarang. Jadi ini adalah sebuah pesan sekaligus ujian ya. Pesan yang dari seorang Paus yang begitu menyejukkan tetapi ujian juga bagi seluruh bangsa kita, anak bangsa kita untuk betul-betul merealisiskan apa yang dikatakan oleh Paus. Paus mewujudkan apa yang dipuji oleh Paus sehingga kita tidak hanya sekedar semboyan, pinika tunggal ika itu tidak hanya sekedar semboyan tetapi betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dapat kita lihat ini adalah ketika Paus menyapa ya umat ataupun anak-anak yang menantikan Paus di setiap aktivitasnya di Indonesia saat tiba di Indonesia ataupun kemarin saat berkunjung di tempat-tempat tertentu bahkan ketika kemarin sudah juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo ya. Banyak sekali pesan-pesan baik apalagi ketika pinika tunggal ika berdigaungkan dan ini adalah situasi kemarin di gereja Katerdal banyak sekali jemaat yang memang sudah menantikan ataupun juga para pemuka agama dan seluruh unsur yang terkait di bidang gereja khususnya menyambut kedatangan dari Sri Paus ini. Dan selanjutnya untuk headline kedua selain suasana hangat tentang Paus yang tiba di Indonesia juga ada informasi hangat yang diangkat di halaman tiga terkait dengan akomodasi program Prabowo target pendapatan di Katerdal. Karena ini juga menyangkut dengan adanya catatan bahwa pemerintahan kedepan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga tantangannya nggak mudah ya. Betul, betul. Bung Jaka ya selain harus kemudian menghadapi hutang. Tapi bagaimana kemudian harus benar-benar bisa menyelesaikan hutang itu dengan strategi apa? Ini tanda tanyaannya seperti itu yang bikin penasaran ini. Iya ini target pendapatan untuk 2025 akan ditingkatkan itu kan untuk mengakomodasi program-program prioritas yang sudah dicanangkan Prabowo kan. Pajak akan naik lagi nggak pertanyaan mendasar masyarakat sih itu Bung Jaka? Kalau dari versinya pemerintah itu salah satunya nanti akan diambil dari belanja kementerian dan lembaga. Tetapi saya tidak, kita tidak tahu nanti pendapatan tambahan itu dapat didapatkan dari mana? Nah yang dikhawatirkan oleh publik adalah dengan adanya peningkatan pendapatan, dengan adanya rencana untuk mengatrol pendapatan ya jangan-jangan nanti akan meningkatkan pajak. Atau paling tidak yang kita khawatirkan juga mendatangkan lagi hutang. Itu yang menjadi pertanyaan publik kan. Jadi ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk betul-betul menyukseskan program-program dia meskipun konsekuensinya dengan pembengkakan anggaran harus meningkatkan pendapatan tetapi sebisa mungkin jangan memberatkan ke publik, ke rakyat. Itu yang sangat diharapkan publik kan. Betul bahwa kita mendunga ada program-program prioritas kan seperti ada makan berkisi gratis, kemudian di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan ada juga untuk betul-betul mewujudkan kedaulatan pangan. Tapi sekali lagi program-program itu harus digencot tanpa memberatkan rakyat lagi karena beban rakyat itu sampai sekarang sudah sangat berat. Kasian kalau tahun depan itu semakin berat dengan beban-beban yang dibebankan oleh pemerintah hanya untuk menyukseskan program-program prioritas. Ya, betul sekali. Setuju. Baik, itu tadi headline yang kedua. Masih ada isu hangat lagi, ini masih seputar pilkada ya. Pilkada ulang paling logis di 2025, di mana penyelenggara pemilu harus menyiapkan ketentuan waktu pelaksanaan pilkada ulang untuk mengantisipasi bila paslon tunggal tumbang. Ya, ini kan untuk pilkada serentak 2024 ini kan cukup menarik ya. Data terakhir itu ada sekitar 43 daerah yang calonnya tunggal. Mereka akan melawan kotak kosong dan ada kemungkinan kotak kosong yang menang. Itu akan menjadi persoalan kan. Jadi apakah pilkada akan diulang di tahun berikutnya atau di pilkada berikutnya? Kalau di undang-undang kan dijelaskan bahwa di pilkada berikutnya tetapi kemudian juga ada dijabarkan di tahun berikutnya. Nah, ini harus ada kepastian aturan dan KPU sudah akan menyusun ke KPU tapi dia mesti harus berkonsertasi dengan pembuat undang-undang yaitu DPR. Dan mudah-mudahan ini segera terbit, aturan yang jelas. Sehingga nanti tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan untuk melakukan pilkada ulang jika nanti kotak kosong yang menang. Tapi banyak yang berpendapat sebenarnya pilkada ulang itu semestinya tidak harus dikelar 5 tahun berikutnya. Tetapi tahun berikutnya berarti 2025. Dengan harapan ya daerah atau rakyat di daerah terkutu segera mendapatkan pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Kalau pilkada ulang dan kotak kosong yang menang itu kan sementara akan dijabat oleh pejabat kepala daerah. Pejabat kepala daerah kan ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kalau untuk daerah tingkat 2. Dan rakyat tentu saja menginginkan pejabat yang mereka pilih. Dan itu semestinya pilkada ulang dipilar secepatnya. Paling tidak setahun setelah pilkada sekarang kalau nanti kotak kosong yang menang. Wah ini memang agak unik, menarik dan juga bikin deg-degan apalagi kemarin dramanya penuh intrik. Itu baru pendaftaran bagaimana nanti kalau sudah. Dan ini banyak sekali Pak Iwan. Jadi ada 43 daerah yang harus melawan kotak kosong. Cukup banyak ini jumlahnya. Baik, tapi tentu saja kita terus optimis ya Bu Jaka untuk memberikan semangat juga pada masyarakat bersama-sama. Ayo kita mensupport dan juga mendukung demokrasi, pesta demokrasi kita. Karena itu juga akan sangat menentukan nanti bagaimana nasib masyarakat di bawah ya Bu Jaka. Baik, semoga sukses pilkada untuk tahun ini. Dan pemirsa sebelum kita akan ulas bedah editorial pada pagi ini kita saksikan dulu tayangan informasi ini selengkapnya. Momentum Perkuat Toleransi Sebagai pemimpin gereja katolik dunia dan sebagai kepala negara Fatikan, sosok Paus Franciscus memang sangat istimewa. Namun, kunjungannya ke Indonesia sesungguhnya bukan hanya istimewa bagi umat katolik ataupun sebagai tamu negara. Kunjungan Paus ke-266 itu sebenarnya istimewa pula bagi kebangsaan kita. Baik dalam tema kunjungan apolistik ini hingga pidato di Istana Merdeka maupun di Gereja Katedral, Sri Paus selalu merujuk pada persaudaraan, bela rasa, keberagaman, dan bahkan secara jelas menyebut Bineka Tunggal Ika sebagai hal yang membanggakan dari Indonesia. Namun, lebih dari sekadar bangga pengakuan Sri Paus akan karakter bangsa kita itu semestinya menyentil pula kesadaran kita. Sebab, tidak akan berarti gaung Bineka Tunggal Ika jika semboyan itu tidak tercermin di masyarakat kita. Hal itu pula yang dinanti selama kunjungan Paus hingga Kamis 6 September. Benarkah Bineka Tunggal Ika terwujud lebih dari sekadar semboyan? Huh? Pertanyaan itu semestinya terjawab pula oleh seluruh masyarakat dalam menyikapi berbagai hal terkait dengan kesejukan, kenyamanan, kelancaran, dan kesuksesan rangkaian ibadah selama Paus Franciscus berada di Indonesia. Termasuk kenyamanan dan ketenangan saat menjalankan Misa Akbar di Glora Bung Karno hari ini. Kita mestinya tidak perlu meributkan hal-hal yang memang bisa didialogkan. Wajah bangsa yang toleran akan diuji sejauh mana kita legowo menyikapi perbedaan dan ikhlas memberi kemerdekaan pada pemeluk keyakinan lain dalam menjalankan segenap ibadah mereka. Spirit persaudaraan, kerukunan dalam perbedaan, memberi ruang bagi para pemeluk keyakinan untuk mengekspresikan keyakinan mereka sudah semestinya kita tunjukkan. Maka suasana sejuk penuh penghormatan mesti kita tunjukkan selama prosesi peribadatan yang dipimpin Paus Franciscus itu. Kita percaya sebagian besar masyarakat kita menghormati perbedaan dan mendukung toleransi. Namun kita juga mesti waspada bahwa gejolak atas nama perbedaan keyakinan masih mudah tersulut. Karena itu kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia semakin menunjukkan betapa sebenarnya toleransi dan dialog antar iman mesti terus dipromosikan dan digaungkan. Sebagai negara pertama dari kunjungan Apolistik Sri Paus, Indonesia akan menjadi barometer bagi negara lainnya, bahkan seluruh mata dunia. Sebagai salah satu negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, kunjungan Paus Franciscus akan menjadi pembuktian segala klaim kita selama ini baik klaim sebagai negara muslim toleran maupun kampanye-kampanye bahwa negeri ini siap menjadi pendamai untuk negara-negara yang terlibat perang. Sebab itu kunjungan Paus bukan hanya pesta iman bagi umat Katolik, melainkan juga peneguh untuk kedewasaan keberagaman kita. Kunjungan Sri Paus membawa pertanyaan bagi tiap-tiap kita tentang pemahaman kita sebagai tuan rumah bersama. Di dalam negeri yang serba beragam ini, kemauan untuk menjadi tuan rumah bersama berarti mesti memiliki sikap empati alias bela rasa pada saudara sebangsa. Tanpa itu, kita sebenarnya bukan saja gagal membuktikan pujian Paus, melainkan juga gagal membuktikan bineka tunggal ika dalam tindakan nyata pada dunia. Ya, pemerintah kami ingatkan sekali lagi bahwa Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kami yang kami bahas dalam editorial hal ini. Dan melalui telepon interaktif di 021-583-99100, editorial akan segera kembali seusai jodoh. Ya, kembali di editorial Media Indonesia, kita akan mengulas tentang momentum perkuat toleransi. Bung Jaka, kalau bicara soal toleransi, apakah memang ini masih menjadi PR bagi bangsa kita? Ya, kalau kita lihat data dari Kementerian Agama ya, tahun 2023 itu kan dia sebutkan ada indeks kerukunan beragama dan perkeyakinan itu naik menjadi 76,02 persen, dari tahun sebelumnya 73,09 persen. Artinya ada tiga dimensi yang dia surat oleh Kementerian Agama. Karena ada toleransi, kemudian juga kerjasama, kemudian juga soal kerukunan. Jadi, kalau dari sisi ini sebenarnya sudah mulai ada peningkatan. Tetapi harus kita katakan masih banyak sekali, masih cukup banyak lah kita katakan adanya praktek-praktek intoleran. Kalau kita lihat data dari setara institut misalnya, justru ada peningkatan kasus-kasus tindakan dalam kebebasan beragama itu ada 2023 itu ada 217 kasus. Sementara 2022 itu hanya ada 175. Artinya di satu sisi indeksnya membaik, tetapi di praktek di lapangan, itu justru ada praktek-praktek intoleransi yang jumlahnya meningkat. Jadi ini ada sebuah fakta yang harus kita akui, masih cukup menunjukkan bahwa negara kita itu masih ada masalah intoleransi. Dan ini tentu saja tugas kita semua. Tugas pemerintah, tugas para tokoh-tokoh agama, tugas juga umat beragama. Kalau kita lihat pesannya paus misalnya, untuk menjaga kerukunan, menciptakan kerukunan, itu kan harusnya dengan membangun jembatan. Ini saya sangat-sangat tertarik dengan pernyataan paus ini. Bahkan ini kan sebenarnya pernyataan yang diulang ketika 2004, ketika ada peringatan runtuhnya tembok bererlin. Waktu itu dia bilang begini, di mana ada tembok, disitulah ada ketutupan hati. Jadi kita perlu jembatan, bukan tembok. Jadi untuk menjaga toleransi, untuk menciptakan kerukunan, kita butuh jembatan. Jembatan itu kan membuka jalan, menghubungkan, menyatukan ujung-ujungnya. Tapi kalau tembok, itu kan pasti akan membuat sekat-sekat, memisahkan, membuat perbedaan yang akan semakin renggang. Jadi tugas pemerintah itu betul-betul semakin banyak membangun jembatan, bagi terciptanya kerukunan, bagi terwujudnya kesepahaman antar umat beragama, antar anak bangsa yang berbeda keyakinan. Dan ini tugas yang tidak mudah. Dan kita apresiasi, indeks kita sudah mulai menaik, tetapi ya harus kita katakan juga, praktek-praktek intoleransi itu masih kadang terjadi, bahkan cukup sering juga terjadi di kalangan masyarakat. Nah, Bunjaka tanpa mengecilkan jumlah angka 200 kasus yang masih didapati ya, soal ketidakkerukunan dan intoleransi yang terjadi di 2023, dari sekian banyak jutaan penduduk di Indonesia yang juga tolerannya juga lebih banyak. Iya kan, tolerannya lebih banyak. Artinya sebenarnya, kalau dilihat dari angka itu jumlahnya kecil, yang harusnya itu bisa diatasi tanpa harus kemudian itu menjadi sebuah data, begitu ya kan. Dibandingkan aspek tolerannya itu juga jauh lebih besar. Nah, ini bagaimana? Siapa yang harus mengevaluasi? Karena kan Indonesia sudah membuktikan dengan beragam suku dan juga pulau-pulau yang terpisah-pisah bahkan, kita sudah bersatu dari lahirnya Indonesia sampai sekarang. Itu membuktikan kekuatan pusat untuk kemudian menjaga marwah kesatuan itu besar. Nah, kalau masih ada terjadi, kan harusnya itu mudah saja untuk diatasi. Ya, sebenarnya kan yang tentu saja ini tanggung jawab pertama ada di pemerintah. Pemerintah kan diberi mandat untuk betul-betul menyatukan seluruh rakyat, menyatukan semua perbedaan. Jadi kalau kita lihat data lagi, sebenarnya bahkan aparat aktor negara itu, itu juga cukup banyak terlibat dalam rakyat-rakyat intoleran. Itu data dari setara, meskipun jauh lebih banyak aktor non-negara ya. Tetapi ini membuktikan bahwa belum semua unsur pemerintah itu satu pemahaman. bagaimana kita membangun intoleransi. Bahkan ada juga unsur-unsur negara yang mengganggu toleransi. Salah satunya lah, kita ambil contoh yang terakhir menurut saya ya, ketika ada pelarangan jidibab dalam paski beraka kemarin. Itu kan menurut saya sebuah bentuk apa ya, menunjukkan bahwa keberagaman itu hanya sekedar dipandang secara kontekstual aja, tapi tidak ada substansialnya. Kita tentu saja tidak setuju ya, kita kan sudah jelas-jelas ada keberagaman. Kenapa harus diseragamkan? Melarang jidibab dalam sebuah acara negara, institusi pemerintah, ya menurut saya itu jauh dari yang kita harapkan. Sama halnya kita juga menentang keras ketika ada institusi-institusi negeri mewajibkan orang non-muslim memakai jidibab. Itu juga patut kita kritik keras. Tetapi kita sangat-sangat menyayangkan jika justru ada unsur-unsur negaranya justru membuka keran-keran intoleransi. Mereka harusnya justru menentang keras atau mencegah adanya praktek-praktek seperti itu bukan malah menunjukkan contoh-contoh yang tidak baik. Betul sekali. Nah itulah kemudian yang menjadi semangat dari Bini K. Tunggal Ika yang juga sempat diucapkan dan dibanggakan oleh Paus Franciscus ketika tiba di Indonesia dan dalam pidatonya ya. Tapi apakah ketika melihat situasi sekarang, anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya paham gak sih tentang Bini K. Tunggal Ika? Kak, Mungu Jaka menurut Mungu Jaka? Semestinya paham lah ya. Kalau kita lihat fakta di lapangan, di sekitar kita saja lah. Itu kan perbedaan itu sudah ada dari kecil. Mereka rasakan ada yang berbeda agama, satu permainan beda suku, beda agama, beda etnis. Dan mereka sebenarnya kalau kita lihat juga menyadari itu kok. Cuman yang terkadang kita sayangkan adalah ada unsur-unsur tokoh-tokoh agama yang justru terkadang mempermasalahkan perbedaan itu. Kalau kita lihat kan ada beberapa kasus di daerah itu kan karena ada pelarangan tempat ibadah misalnya atau ada larangan umat lain untuk beribadah biasanya kan dipelori oleh aparat-aparat paling kecil lah setidaknya kan. Ada yang justru dari ketua RT, ada dari tokoh-tokoh agama setempat. Itu yang sebenarnya kita sayangkan. Dan kalau untuk anak-anak sebenarnya menurut saya sih dari kecil sudah mulai menyandari dan sudah memahami kok bahwa mereka itu berbeda-beda. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bung Jaga kita akan tersambung dulu dengan Imam Besar Masjid Iktikal. Ada Profesor Nazaruddin Umar. Prof, selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan, bergabung di Editorial Medo Indonesia. Kemarin kita melihat pemandangan yang hangat dengan kehadiran Paus di Indonesia. Prof, bagaimana tanggapan Anda dengan banyak sekali aktivitas yang kemarin sudah dijalankan bersama Paus? Iya, saya kira kedatangan Paus, orang nomor satu, patikan dan protestan itu rahmat bagi Indonesia. Kita berharap Bineka Tunggal Ika itu semakin kokoh dengan kehadiran tamu yang istimewa ini. Yang kedua, tentu kita berharap ke depan ya, bahwa dunia akan melihat dan menyaksikan Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, meskipun betul-betul sangat plural dengan kepulauan yang begitu banyak dan etnik yang begitu banyak, bahkan agama yang juga begitu banyak, tapi mampu menampilkan keutuhan dan kesatuan yang begitu mengesankan ya. Dan per hari ini insya Allah, bangsa Indonesia membuktikan diri sebagai tamu, masyarakatnya sangat ramah terhadap tamunya ya. Jadi bukan hanya indah alamnya, tetapi juga masyarakatnya pun juga sangat santu terhadap tamunya. Nah bagi kami yang umat Islam ya, nggak ada masalah kan. Karena dakrim mutai, walau karena keakiran, hargailah tamunya, kata Rasulullah segalaupun itu non-Muslim. Nah jadi kita membuktikan hadis Nabi, dan kita juga membuktikan budaya Indonesia betapa respeknya terhadap tamu-tamu. Ikut bergetar juga ini mendengarkan penjelasan dari Profesor Nazaruddin Umar ya, begitu sangat hangat sekali, kita juga patut berbangga pada masyarakat kita yang sangat hangat untuk menyambut tamu, yang tentu saja ini menjadi momentum memperkuat toleransi, sebagai simbol seperti itu, seperti tema kita. Bagaimana menurut Prof, terkait dengan bahwa ini jadi momentum memperkuat toleransi di negara kita? Iya kita buktikan, tidak ada di dunia ini terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah sebagai ikon dan simbol, kecuali di Indonesia. Ini saya kira nanti akan menjadi viral, positif untuk bahasa Indonesia ya. Dan yang kedua juga, kita join parking, jadi kita sebetulnya satu halaman dengan dua rumah ibadah yang begitu toleransinya sangat terbukti di lapangan, bukan hanya teori dalam seminar dan dalam berwacana, tetapi itu inaction juga, kita melakukan hal yang sangat-sangat penting. Kita ingat ketika dulu COVID-19, rumah-rumah ibadah di Indonesia disponsori oleh Mesir Istiqlal, kita mengumpulkan dana lumayan, bahkan tidak terduga, sebetulnya saya tidak etis menyebut angka. Ternyata kami mampu mengumpulkan dana yang sedemikian besar untuk membantu orang-orang yang terdampak dari COVID-19 ini kan. Sampai teman-teman kita almarhum paduan itu, loh, dari mana Istiqlal dapat tanah sebesar ini? Nah, kami bagikan kepada gubernuri yang terdampakkan, kami kan tidak punya bayi-bayi adil, siapa yang mau dibantu kan. Nah, kita serahkan ke mereka. Luar biasa masyarakat itu, bahwa ternyata bahasa agama itu sangat efektif dalam mengatasi persoalan krisis. Iya, dan kalau kita melihat ya, Masjid Istiqlal itu kan depannya gereja katedral, itu langka sekali, dan itu bisa menjadi sebuah monumen toleransi ya, Prof ya? Iya, betul. Makanya itu kami tidak pernah menggunakan istilah kami berhadapan dengan Istiqlal, itu kan konotasinya negatif. Kami juga tidak pernah menggunakan istilah kami berseberangan dengan katedral, tapi kami bertetanggaan. Jadi, kata-kata itu kan bisa menentukan psikologis, ya kan? Sejak awal kami menggunakan terus, kita jangan pakai berhadapan dengan katedral atau kita berseberangan dengan katedral di antara jalan. No, itu konotasi berseberangan dan berhadapan itu menyisahkan suatu persoalan. Tapi kalau kita katakan bertetanggaan, ya bukan main itu, itu sangat religius. agama apapun menghargai betapa solidnya kita bertetangga satu sama lain. Betul. Prof, bagaimana caranya ya, agar momentum kedatangan Paus untuk juga menjadi amunisi, semangat memperkuat toleransi ini, langgeng. Kan ini memang hanya beberapa hari Paus ada di sini, tapi ketika nanti beliau sudah bertolak kembali ke negaranya, bagaimana agar kehangatan dan semangat untuk saling bertoleransi ini tetap terjaga ya, Prof? Kan yang paling penting juga itu, what is the next, ya kan? Pas setiap kunjungan ini, kita juga harus menindaklanjuti apa yang terbaik, ya. Seperti yang Grand Shea Al-Azhar datang ke Indonesia kemarin di Istiqlal, belum lama ini, ya, kita tindaklanjuti juga. Jadi bayangkan kalau kita menggerakkan masyarakat dengan menggunakan bahasa agama, bangsa ini akan besar, ya. Ini kan agama itu adalah modal sosial untuk membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah bangsa yang besar, dan sebuah negara yang besar. Nah, jadi kita jangan melihat agama itu sebagai sesuatu yang menghambat kemajuan, tapi agama itu harus bersinergi dengan budaya untuk membesarkan negeri ini. Kita sangat yakin bahwa sinergi antara budaya lokal, agama universal, agama apapun, ya. Semua agama itu kan universal, ya. Dan insya Allah itu akan membesarkan bangsa. Dan ini kita, seling poin kita ke luar negeri itu, ya, bahwa meskipun Indonesia seperti ini berada di posisi silam dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar dan penduduk muslim terbesar, tapi kita bisa menjadi Tuhan rumah menerima orang nomor satu katolik. Padahal kita tetanggaan dengan Filipin, misalnya, yang menyeretak katolik di situ, kan? Kenapa pos memilih Indonesia? Ini satu kebanggaan tersendiri. Maka itu kita bangga menjadi orang Indonesia. Dikunjungi oleh orang nomor satu patikan dan kepala negara patikan dan juga sekaligus sebagai orang nomor satu di katolik. Jadi sebagai warga bangsa Indonesia, saya menghimbau sekaligus, ya, segana masyarakat buktikan diri kita bahwa kita ini adalah sebagai orang Indonesia yang terkenal serama sekali menerima tamu, ya. Ya, jadi ini pemandangan yang sangat indah dan akan menjadi viral. Mari kita menampilkan viral positif di mata luar negeri sekarang ini. Sekarang sudah waktunya kita bangun-bangun bersatu, ya, satu bahasa menghadapi tamu ini, ya. Jadi kalau ada perbedaan disimpanan dalam hati, tapi mayoritas, insya Allah, ini sangat penting buat depan bangsa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nazaruddin Umar untuk waktunya bersama editorial Media Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Dan Pak Mirsa, kita masih akan ulas kembali untuk momentum perkuat toleransi bersama Bu Jaka, namun kita akan jeda dulu sesaat lagi. Saya akan kembali. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Sebelum kita ulas Bung Jaka ya, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Nazaruddin Umar, Iman Besar Majid Isikal. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sambungan telepon dari pemirsa yang sudah antri di editorial kali ini. Selamat pagi. Yang pertama dari Pak John Veto, dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silahkan, Pak. Bagaimana tanggapan Anda tentang kedatangan Paus dan ini jadi momentum untuk memperkuat toleransi? Singkat saja, silahkan. Ya, begini. Kedatangan Paus, ya, Paus ke Indonesia ini berkah bagi Indonesia. Kenapa berkah? Beliau ini kan tokoh, ya, sentral di satu agama katolik, Roma. Jadi beliau ini kan pesan-pesan moral, pesan perjamannya kan sangat dibutuhkan. di dunia ini. Dan sesuai dengan apa, tema yang dibedah oleh apa, oleh media apa, media Indonesia di serial, momentum terkuat kebenekaan. Jadi, ini sangat, sangat, sangat apa, sangat, sangat, apa dengan Pancasila. Ya, sangat konek itu, pas, gitu. Dan kedatangan, apa nih, Paus ini ke Indonesia, seragam gitu. Jangan apa, apa Indonesia, pesan damai, pesan moral, pesan apa, toleransi beragama, yang tergama, karena kita, ya, di BINNKan tadi itu. Ya, baik, Pak. Ini, ya, data kedatangan beliau ini, ini kita apa, kan? Memang harus, tak usah lagi di perdebatkan, inilah wujud nyatanya, bahwa kita tuh negara besar. Ya, dihormati oleh, ya. Terima kasih, Pak John. Kami sudah menangkap, Pak. Maksudnya, Bapak, artinya, bahwa kedatangan Paus, dengan semangat momentum, memperkontoleransi ini, benar-benar sejalan, dengan Pancasila, ya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Profesor Nasarun Umar, ya, kita sebagai tamu, kita juga menyambut dengan hangat, dan juga banyak pesan-pesan positif, yang disampaikan Paus tentang Indonesia, salah satunya, BINNK Tunggal Ika, yang beliau puji, sebagai kebanggaan kita. Dan, kita ke penelpon kedua, ada Ibu Upik Muara dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Upik. Selamat pagi, Mbak Yohana dan Pak Yoko. Baik, silahkan Ibu, bagaimana respon Anda terkait dengan momentum, memperkuat toleransi melalui kedatangan Paus, Franciscus? Oke, siap. Jadi, menurut saya, kehadiran beliau ini sangatlah dinantikan oleh bangsa Indonesia, yang kemarin tahun 2019, terkoyak-koyak, terkotak-kotak. Ya kan? Dengan adanya kehadiran Paus-Paus ini, saya harap untuk kebinekaan Tunggal Ika, ya berbeda-beda, tapi tetap sama itu tercipta. Dan menjadi penggubah bagi para pemangku pemerintahan ini, agar membuat satu aturan di pendidikan dasar, terutama untuk kurikulum pendidikan itu, harus ada khusus untuk kurikulum ini, untuk memprotek anak-anak ini, kerukunan itu tetap ada, karena kemarin terkoyak itu mudah-mudahan di trauma, dengan adanya Paus ini akan terhilangkan. Kemudian, saya kepingin juga kepada tokoh agama, yang justru mereka lah yang memecah-mecah umatnya. Kebetulan umatnya ini, main percaya aja sama tokoh menjadi idolanya. Nah, inilah momen-momen yang harus dikumpulkan, dikumpulkan para tokoh-tokoh agama, dari minta agama, ada lima agama ya di Indonesia itu, dengan kehadiran ini, dikumpulkan sama Menteri Agama, kemudian membuat apelan, kalau ada, sampai di masjid-masjid itu, justru terjadi pemecahan, kalau kita dengar di kota itu ngeri-ngeri ya. Ya, terima kasih Ibu Upi, semoga Ibu Upi juga bisa menjadi, ini ya, agen toleransi di lingkungannya. Terima kasih Ibu Upi dari Jakarta, dan kita ke Pak Tasrik Usman, dari Banjarmasin, Kalsel, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Johana, selamat pagi Bang Jakarta, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Tasrik Usman. Ada dua kesan yang saya tangkap, kehadiran paus orang pertama dipaksikan, datang ke Indonesia. Yang pertama, pidatonya, ketika di tanah negara, beliau mengakui adanya kebinekaan, sunggalika yang ada di Indonesia, yang mungkin tidak ada di negara-negara lain. Ini menjadi tanda baik, bahwa selama ini kan, mungkin ada yang berangkapan, bahwa negara Indonesia itu adalah majoritas muslim, kemudian ada kekhawatiran, dan sebagainya. Paus sendiri sudah menyaksikan, bahkan paus naik ke mobil, membuka kaca mobil, dan sambil melambai-lambai ke masyarakat, itu pengecewaan tahan daripada kebinekaan sunggalika. Yang apa toleransi antara umat beragama di Indonesia itu, tidak perlu diragukan lagi. Bang Jaka membangun republik ini, itu ada dua, membangun fisik dan non-fisik. Membangun non-fisiknya, membangun toleransi antara umat beragama, dan itu tanggung jawab pemerintah. Saya ingat, di zaman Pak Harto dulu, itu tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan agama itu, diundang ke istana, kemudian membicarakan hal-hal pentingan negara, kemudian terjadi kebersamaan dalam pandangan bagaimana membina umat masing-masing agama di Indonesia. Itu yang terjadi. Tapi sekarang itu tidak pernah terjadi lagi. Sehingga, ada di antara masyarakat kita yang saling katakan berbeda pandangan yang... Dan itu juga harus diperhatikan regulasi dari kemenak. Kemenak ini kadang-kadang mengeluarkan regulasi yang tiba-tiba saja, dan itu tidak pernah melibatkan pimpinan-pimpinan untuk tokoh-tokoh agama. Jadi itu saja masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik Usman, dan juga Ibu Upik, ada juga Pak John Veto. Silahkan, Bung Jaka. Ya, dari Pak Tasrik tadi menarik ya. Artinya bahwa pemerintah harus betul-betul melibatkan tokoh-tokoh agama. Jadi saya kembali lagi ke pernyataan Paus, yang berulang kali juga dinyatakan bahwa kita semestinya memperbanyak membangun jembatan. Artinya bahwa ya kita harus menghubungkan antar tokoh-tokoh agama itu sesering mungkin. Kalau dulu ada dialog antar iman misalnya, ya akan lebih bagus kalau itu digalakkan lagi. Sehingga masing-masing tokoh agama itu bisa memahami masing-masing kepercayaan dan keyakinan, bahwa mereka itu meskipun berbeda agama, tetapi sama-sama anak bangsa. Dan kalau kita bilang tadi, Bu UB kan dibilang, sebenarnya kan umat kita itu kan sebagian kan betul-betul patuh dengan tokoh-tokoh agama. Ketika tokoh-tokoh agama itu mengajarkan hal-hal yang toleran, ya umatnya akan toleran. Tetapi ketika ada tokoh-tokoh agama yang justru, justru apa, mendoktrin intoleransi, ya kita khawatir umat-umat yang begitu patuh itu akan bertindak intoleran. Jadi ini adalah tugas pemerintah untuk betul-betul menghubungkan mereka lebih dekat lagi, membangun jembatan lebih banyak lagi, meruntahkan tembok-tembok yang memisahkan mereka, sehingga akan semakin ada kesepahaman bahwa mereka itu sama-sama anak bangsa, sama-sama rakyat yang hidup dalam keberagaman, tetapi mereka adalah satu-satu orang Indonesia. Lalu bagaimana kemudian juga melihat tadi semangat yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar ya, ya beliau menyatakan ini momentum bagus, bahwa Indonesia pun menjadi tuan rumah yang bagus, dan nanti akan ada follow-up juga, jangan sampai selesai sampai di sini ketika Paus sudah bertolak kembali, langsung tidak ada follow-up apapun. Ya, ini kesempatan saya setuju dengan Prof. Nasaruddin, ini kesempatan kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah tuan rumah yang ramah. Salah satunya apa? Kalau kita lihat belakang kan ada semacam polemik ya, ketika ada imbuan dari Kemenak untuk kepada stasiun televisi untuk sekedar menayangkan running tech ketika ajan, karena itu berbarengan dengan liputan langsung Misa Akbar nanti, ya saya pikir itu imbuan yang menurut saya patut kita apresiasi. Dan stasiun televisi saya pikir tidak terlalu sulit untuk menerapkan itu. Itu menunjukkan bahwa itu bangsa yang toleran. Ketika saudara-saudara kita umat katolik mendapatkan kesempatan yang sangat rangka, mendapatkan peluang untuk mengikuti Misa Akbar dipimpin oleh Paus, dan itu belum tentu 25 tahun sekali kan. Ya apa salahnya kita memberikan penghormatan kepada mereka dengan sekedar menayangkan running tech ajan. Toh ya berapa puluh tahun sekali sih, dan itu saya kira juga tidak mengganggu keimanan orang Islam. Toh di masjid-masjid juga masih bisa diperpulihkan untuk melantunkan ajan dengan pengarah suara. Itu salah satunya. Kemudian kita juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jakarta dengan membuat peraturan sekitar 208 sekolah yang berada di sekitar GBK untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini adalah bentuk toleransi untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, paling tidak dia bisa mengikuti, datang ke GBK untuk mengikuti Misa dengan lebih lancar, pulangnya juga lebih lancar, karena paling tidak harus terlalu lintas atau kepadatan lalu lintas bisa sedikit dikurangi dengan kebijakan pemberahan. Dan ini menurut saya bentuk dari keramahan kita sebagai tuan rumah. Dan saya pikir itu sebuah hal yang patut kita dukung dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita itu bangsa yang ramah, bangsa yang toleran, bangsa yang betul-betul menghargai tamu, apalagi tamunya seorang Paus. Betul, dan sebuah pemandangan yang indah juga yang harus dilanggengkan begitu ya Pak Bersa. Baik, kita akan jeda dulu Bung Jaka, seusah jeda kami akan kembali tetaplah di Editorial Media Indonesia. Bung Jaka, kita tadi sampai pada, ini tidak hanya moment untuk memperkuat toleransi, tapi kita jadikan momentum untuk melanggengkan keindahan, kebersamaan, dan persaudaraan melalui kedatangan dari Paus Franciscus. Mampukah kita untuk bisa memwujudkan itu di tengah banyaknya mungkin tantangan-tantangan digitalisasi dan juga informasi yang kadang itu bisa menjadi potensi mempecah belah Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Bagaimana ini mitigasinya? Ya, kalau kita lihat perbincangan di media sosial ya Mbak Yoya, itu ada status yang menurut saya juga menarik. Dia bilang begini, banyak dari kita yang mengagumi Paus, tapi hanya segedar kagum. Untuk meniru perilakunya, meneliku contoh-contohnya itu ogah katanya. Itu yang kita khawatirkan. Ketika Paus datang saat ini, kita para pejabat begitu antusias, begitu bersemangat menyatakan bahwa Paus adalah teladan yang baik, yang harus dicontoh. Tetapi keapa? Betul. Itu akan betul-betul dicontoh. Tapi ada juga loh yang mencontoh Paus naik kendaraan sederhana, akhirnya ada juga, pejabat tinggi kita ikut juga. Ya, tapi apakah sampai itu kan jadi... Atau jangan ini cuma sekarang doang. Ya, itu yang jadi pertanyaan kan. Mencontoh sikap, sifat baik seseorang itu kan betul komitmen yang luar biasa. Termasuk mencontoh bagaimana sifat-sifat Paus yang penuh kesederhanaan, betul-betul sederhana, bersahaja, tidak ingin yang bermewah-mewah. Apakah itu betul-betul akan ditiru oleh para pejabat kita? Tentu saja kita berharap iya, tetapi kita juga agak menyaksikan bahwa sifat-sifat itu betul-betul akan ditiru dalam jangka waktu yang lama kemudian. Kita bisa lihat nanti, setelah ini, Mujaka, kita harus pantau media sosial ya. Kan khususnya kalau saya lebih concern pada, ini ada contoh keteladan yang bagus ya, dari pemimpin, pemimpin umat, pemimpin kelompok begitu. Di satu sisi, ini pemimpin rakyat, misalnya wakil rakyat, itu kalau bermewah-mewahan memang agak mengganggu nurani. Ketika masih banyak rakyatnya yang susah kelaparan dan menderita, malah bermewah-mewahan. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat dari teladan, itu sebenarnya tidak hanya segedar Paus. Para pemimpin kita zaman dulu, itu sudah sangat banyak yang mencontohkan bagaimana seorang pemimpin semestinya berlaku dan bersikap. Bersikap baru sederhana, tidak bermewah-mewah, kemudian juga menjaga toleransi, tidak mempentingkan kelompok. Itu kan sebenarnya sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, tapi faktanya sampai sekarang kita lihat kan justru sebaliknya. Tapi apapun, kedatangan Paus itu tidak boleh kita sia-siakan hanya sekedar kedatangan biasa. Inilah kedatangan yang sangat luar biasa bagi umat katolik khususnya dan bangsa kita pada umumnya. Bahwa kita bisa melihat sebenarnya pemimpin yang baik itu seperti apa sih. Yang tentunya sudah dicontohkan oleh Paus dan semestinya para pemimpin kita juga mencontoh Paus, tidak hanya segedar mengagumi. Baik, terima kasih Bu Jaka untuk ulasannya yang menarik. Kita jaga sama-sama toleransi dan momentum baik ini tentu saja menuju Indonesia yang lebih kuat dengan persatuan dan kesatuan. Dan pemirsa kunjungan Paus memang bukan hanya pesta iman bagi umat katolik, melainkan juga peneguh untuk kedewasaan, keberagaman kita. Kunjungan Sri Paus membawa pemahaman kita sebagai tuan rumah bersama, yang berarti memiliki sikap empati atau bela rasa terhadap saudara sebangsa. Dengan demikian kita bisa membuktikan pujian Paus kepada dunia, Bineka Tunggal Ika itu ada dalam tindakan nyata. Demikian editorial Media Indonesia, semoga bermanfaat bagi Anda pemirsa dimanapun berada. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Tetap semangat! Terima kasih. Terima kasih.